Craven The Hunter adalah proyek Sony Sepadaman Universe selanjutnya yang mengemban tugas berat untuk tidak se-flop Madame Web dan harus mengimbangi kualitas Venom The Last Dance. Setelah merilis trailer setahun yang lalu, tidak jelas kapan film ini akan dirilis. Akhirnya, trailer terbaru memberikan kejelasan, Craven The Hunter rilis di 13 Desember 2024. Dalam jangka satu tahun menunda, tampaknya Sony berusaha memoles film ini lebih baik lagi agar tidak jadi amarah para fans. Di trailer terbaru, mereka dengan berani dan juga pede memunculkan karakter rhino lewat trailer yang sangat badass. Dengan suksesnya Deadpool and Wolverine di rating dewasa, Sony dan timnya makin mantap membuat Craven The Hunter juga memiliki rating R atau khusus dewasa. Sony menjanjikan untuk menghadirkan sisi yang lebih gelap dan juga lebih intens dari karakter Craven. Craven The Hunter memiliki nama asli Sergei Kravinov, seorang penjahat terkenal dalam komik Spider-Man. Diciptakan oleh Stanley dan juga Steve Ditko, Craven The Hunter pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man seri 15 pada tahun 1964. Selama bertahun-tahun, dia digambarkan sebagai pemburu yang terampil dan musuh yang tangguh bagi Spider-Man. Di dalam komik, Craven terkenal dengan obsesinya untuk membuktikan dirinya sebagai pemburu terhebat di dunia. Pencarian akan gelar ini juga sering sekali membawanya untuk berhadapan langsung dengan Spider-Man. Tidak seperti penjahat lainnya, Craven tidak termotivasi oleh uang atau kekuasaan, tetapi oleh keinginannya untuk mengungguli semua pemburu yang ada di dunia. Meski punya latar yang sama, tentu versi komik dan juga film akan memiliki beberapa perbedaan. Di dalam komiknya, kekuatan Craven The Hunter berasal dari perpaduan antara keahliannya dan juga serangkaian ramuan. Namun di versi film, kalau kita lihat dari trailernya, ini mengisarakan sebuah cerita asal-usul baru dari Craven The Hunter yang memiliki lebih banyak elemen supranatural. Di trailer yang pertama, kita langsung melihat Craven digambarkan sebagai seorang pemburu dengan kemampuan yang lebih baik yang melampaui akar komiknya. Tentu ini merupakan cara bagi Sony untuk memberikan karakter yang lebih segar dan membuatnya menonjol di Spider-Man Universe. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan detail yang ada di trailer Craven The Hunter, mari langsung saja kita breakdown trailer terbaru dari Craven The Hunter. Sin pembuka trailer, kita langsung diperlihatkan penjara terpencil yang kemungkinan berada di Rusia dan diisi oleh para penjahat kelas kakap. Lalu dengan cepat kita melihat Sergei memasuki kawasan penjara. Ini adalah momen pertama kalinya ia di penjara dan menurut kita, Sergei disini sengaja untuk ke penjara demi memburu kaki tangan ayahnya yang di penjara di penjara terpencil ini. Terbukti setelah itu, kita melihat Sergei berbicara bahasa Rusia dengan pria penguasa penjara ini. Tidak lama setelah itu, Sergei membantai pria ini dengan kejamnya. Kalau kalian sudah nonton trailer pertamanya, dijelaskan di sana kalau Sergei berbalik memburu ayahnya. Sejauh ini memang masih belum jelas masalah intinya apa yang membuat Sergei menyerang kelompok ayahnya sendiri. Namun lewat trailer pertama itu kita bisa tahu kalau ibu Sergei sengaja dibunuh oleh ayahnya. Tapi memang kejadian itu terjadi di masa remajanya. Untuk masa sekarang, tampaknya ada orang dekat dari Sergei yang sengaja dibunuh oleh ayahnya yang menjadi alasan jiwa pemburu Sergei ini muncul. Sejak saat itu, Sergei menulis daftar orang-orang yang terlibat dari kejahatan yang menimpanya, lalu memburu satu persatu para penjahat tersebut. Target terakhirnya adalah ayahnya sendiri yang sangat keras dengannya sejak kecil. Sisi lemah dan juga belas kasihan dari Sergei inilah yang tidak disukai oleh ayahnya. Hingga ia dewasa pun, ayahnya tampak berusaha memancing jiwa pemburu-pemburu. Dan kita akan melihat sisi jahat dari Craven the Hunter sebagai pemburu orang-orang yang sudah menyakitinya. Percampuran darah singa dan juga darah dari Sergei tersebut membuat Sergei memiliki kekuatan super yang sangat dasyat. Ia tidak memerlukan eksperimen lagi untuk bisa mengalahkan para penjahat gangster anak buah dari ayahnya. Di scene selanjutnya, kita melihat Sergei membongkar pembatas penjara dengan gampangnya, lalu kabur dari penjara tersebut. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat sosok wanita yang berbicara dengan Sergei. Wanita itu adalah Kalipso. Dia adalah dukun sesat yang senang membantu Sergei dalam menjalani kejahatan. Di dalam komiknya, Kalipso ini adalah seorang dukun voodoo keturunan Haiti. Dia adalah seorang wanita psikopat yang memiliki hubungan dengan Sergei Kravinov atau Craven the Hunter. Kalipso di komik senang sekali membuat Craven marah dan menambah kebenciannya terhadap Spider-Man. Karena di film ini belum ada sosok Spider-Man, maka kehadiran Kalipso adalah untuk mendukung Sergei membantai kelompok ayahnya sendiri. Lalu di scene selanjutnya, kita melihat Sergei dengan pakaian komik akuratnya. Ini adalah penampilan yang sama seperti yang ada di dalam komiknya, tapi memang ada beberapa perubahan motif. Kalau di komik, celana dari Craven the Hunter ini bercorak, namun di film lebih dominan dengan polos dan berwarna coklat. Hal itu tidak masalah dan kita cukup puas dengan penampilan Craven the Hunter, apalagi motivasinya di sini bukan seperti komik yang ingin jadi pemburu terhebat di dunia, tapi permasalahannya lebih kompleks lagi, ingin lepas dari bayang-bayang orang tuanya. Sergei Kravinov menentang orang tuanya yang merupakan pemimpin dari Gangstar. Lewat trailer ini kita jadi tahu kalau anak buahnya memburu Sergei ke dalam hutan, salahnya para gangster ini, hutan adalah kekuasaan dari Craven. Jelas mereka akan dibantai satu persatu di filmnya nanti. Salah satu anak buah dari ayahnya yang kuat adalah sosok Alexei Sitshevik yang akan menjadi The Rhino. Bukan seperti di komik dan juga film Amazing Spider-Man, di mana Rhino membentuk armor seperti badak, tapi di versi filmnya, Rhino ini adalah hasil regenerasi tubuh Alexei atas beberapa percobaan yang ia lakukan yang membuat ia menjadi sosok manusia badak. Sejauh ini kita sangat setuju dengan Rhino yang diubah menjadi hasil percobaan, karena akan lebih masuk akal dengan cerita asal-usul Craven the Hunter seperti di film, yang lebih banyak menggunakan unsur magis atau supranatural. Rhino yang ada di Amazing Spider-Man memang terlihat terlalu berlebihan, sehingga keputusan untuk memunculkan Rhino seperti di trailer ini sudah sangat tepat. Oh iya, Alexei ini kaki tangan dari ayah Sergei. Terlihat di trailer pertama, ia selalu mendampingi ayah Sergei dan terlihat seperti ilmuwan yang suka melakukan percobaan yang berhubungan dengan mutasi manusia. Scene per scene kita diperlihatkan Craven dengan mode Hunter-nya memburu satu persatu lokasi para gangster yang sudah tertulis di buku kecilnya. Sergei tidak main-main tampaknya ia ingin sekali memusnahkan kejahatan yang datang dari kerajaan ayahnya sendiri. Jelas cerita seperti inilah yang paling masuk akal karena di komik Craven the Hunter selalu berhubungan dengan Spider-Man. Karena di universe ini Spider-Man-nya menghilang, maka cukup masuk akal kalau Craven membantai gangster dan menjadikan ia sebagai sosok anti-hero bukanlah penjahat untuk Spider-Man. Tepat di scene perkelahian di lorong seperti ini tentu mengingatkan kita dengan gaya pertarungan dari series Daredevil dan juga The Raid. Dari adegan-adegan perkelahian ini, Craven the Hunter menjanjikan sesuatu yang menarik sekali di filmnya nanti. Di scene ini juga kita sempat melihat adik dari Craven the Hunter yang bernama Dmitry Smerdiakov yang nantinya akan menjadi penjahat Spider-Man juga yang bernama Kameleon. Seperti namanya, Kameleon atau Bunglon ini memiliki kemampuan penyamaran yang sangat menakjubkan. Ia juga dapat dengan mudah mengelabui Spider-Man, dia juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Masih belum jelas sejauh ini apa masa depan dari Kameleon di Sony Spider-Man Universe, namun kehadirannya di film Craven the Hunter ini bisa saja akan mengkhianati Craven, lalu mereka berdua akan bertarung satu sama lainnya. Setelah itu, scene berakhir dengan adegan pertempuran antara Craven dan juga Rhino yang sangat menakjubkan. Sekilas kita melihat Rhino ini seperti melihat Hulk yang dapat dengan mudahnya menangkis truk yang akan menabraknya. Tentu akan sangat menarik melihat pertempuran habis-habisan antara pemburu dan juga badak ini guys. Craven yang bertarung dengan Rhino tentu akan menjadi adegan legendaris kalau mereka berhasil membuatnya menjadi epic. Namun terlepas dari semua itu, kita masih belum mengerti misi Sony mengeluarkan para penjangan Spider-Man di satu film. Dengan adanya Craven, Rhino, lalu Kameleon dalam satu film adalah sesuatu yang disayangkan jika tidak ada Spider-Man-nya. Namun kita mengerti, seolah-olah Sony meminta kita untuk bersabar sedikit lagi sampai pada masanya Spider-Man Tom Holland kembali ke Sony Spider-Man Universe. Apakah terrealisasi atau tidak? Mari kita tunggu update selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen update setiap harinya, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Terima kasih telah menonton!